Intro Perkenalkan ya pak Nama saya Icak Sonok WTJAKSONO Kalau mencari nama saya Searching di google Nama saya lengkap pada disitu Saya bukan trainer Saya bukan coaching Tapi saya melakukan bisnis Jadi alhamdulillah sampai saat ini Saya mengelola perusahaan cukup banyak Dua di antara perusahaan saya Sudah menjadi perusahaan publik Jadi Ya kebetulan saya diundang Jadi berbicara di mana-mana Saya akan sharing sedikit Tentang sejarah bisnis Nanti kita diskusi soal bisnis Bapak mau tanya Apapun juga soal bisnis Baik itu perikanan Atau kompon yang lain Silahkan tanya sepuas-puas ya Silahkan tanya sepuas-puas ya Karena Ya itu hasil pengalaman saya Sudah lakukan Saya punya satu perusahaan juga Perikanan itu Listing di perusahaan efek Jakarta Itu tahun 2015 Kita punya market share Atau total harga perusahaan saya Saat ini itu kurang lebih Dua setelah triliun Yang dulu modalnya 2004 Itu cuma sepuluh juta rupiah Jadi bisa dihitung Jadi Saya Saya tidak memberikan Omong kosong janji Tapi saya memberikan bukti Bahwa saya Dari kampung Jadi saya tahun 2004 Itu datang di Jakarta Cuma bawa ijazah Sama sendal jepit Sama celana Saya sobek-sobek Jadi dulu saya anak gunung Cuma naik bis Tidak naik pesawat Karena saya tidak mau Beli naik Beli tiket pesawat Jadi saya datang di Jakarta Saya cuma mau dari ijazah Saya kerja saat itu Saya kerja Saya diterima di perbankan Sambil saya kerja di perbankan Saya mulai melitis bisnis Salah satunya itu apa? Itu bisnis perikanan saya Bisnis perikanan saya Kita join perlima Yang mau mulai Dagang pertama kali Di telayan Itu teman saya dua orang Saya masuk di tengah terang Dulu modalnya cuma sepuluh juta Kita dagang ngumpulin Dari nelayan-nelayan Kita ambil Kita datang di muara baru Karena kita tahu Bahwa muara baru itu Saya peraikan gede Asal saya dari pati Pati itu salah satu Kota pelengguhan di Jawa Yang cukup besar Ada kurang lebih Sampai titik hari ini Ada 4.000 kapal yang bersandar Dengan kita Jadi kita beli dari ikan-ikan yang tadi Kita bawa ke muara baru Kemuara baru ketemu Cukong-cukong yang beli kita Oke Pada saat itu Kita selalu berpikir Bagaimana caranya Kita meng-create bisnis ini Itu bisa lebih besar Nah Akhirnya kita dipercaya Sama pembeli dari Thailand Jadi bapak-bapak Tolong ingat Rezeki dari Allah Ta'ala itu Tidak akan pernah Meleset Dengan orang yang akan dituju Kalau kita punya usaha yang keras Kalau kita kerjanya Oga-ga Ya mohon maaf Ya dapet itu aja Nah itu juga kunci Kalau kita oga-ga Mau dengerin ilmu aja Oga-gama aja Duduk di belakang Ya akan dapetnya itu aja Karena kita gak punya effort Untuk kita bekerja lebih keras Nah Setelah itu Datang pembeli dari Thailand Dia melihat potensi Di daerah kita itu besar Setelah melihat potensi itu besar Dia kasih garanti kita Kamu beli ikan Dikasih jatah belanja 300 juta Kalau udah penuh Pembeli ikannya saya bayar Jadi kita gak perlu modal Karena dikasih jatah belanja Kita pembeli Kita ninggu Karena kita orang asli situ Orang kampung situ Jadi kita ninggu sama Kelain-kelain tadi Kita pembeli Di saat itu Dibinjemin 2 full storage Dari kontainer Saat itu Kita masukin situ Udah penuh dibayar Kita semua jatah Dikasih Untung itu 1000 setiap kilo 1000 setiap kilo Setelah kontainer penuh Kita kirim Setelah transaksinya itu banyak Baru Bank mau melirik kita Jadi pada saat kita gak punya uang Sama kasusnya dengan Pembusiness yang lain di Indonesia Yang datang ya Tukang rentanir Minta darat Kita terima kilo Kita terima cek Di diskon 25% Padahal jatuh temonya Cuma sebulan Bayangnya di satu bulan Kita kena potongan 25% Saat itu saya bilang Gak apa-apa Udah Kenapa karena kita gak punya uang Release kironya Nah ini Akhirnya kandang putasinya Trasnya saya bagus Bank yang pertama kita Dapet itu saat Kalau gak salah BCA Dapet 500 juta Setelah itu naik lagi Jadi 2 miliar Setelah itu naik lagi Jadi 10 miliar Setelah itu Saya pindahin Jakarta Setelah 10 miliar Saya bangun pabrik Lagi lebih gede Jadi 50 miliar Terus saya nambah lagi Jadi 200 miliar Terus kemarin Kita listing Di kursa efek Jakarta Tahun 2015 Kita jual 40% Sahabita Itu kita dapet 921 miliar Nah itu Historical business Yang saya lakukan Itu Seperti nasib saya Berarti 12 tahun yang lalu Itu gak jauh beda Dengan teman-teman yang dari sini Cuma bedanya Pada saat itu Saya mungkin umur saya Jauh lebih mudah Dari bapak-bapak gitu Tapi jangan khawatir Umur itu tidak menentukan Kita punya kesuksesan kita Mau cerita lagi Yang punya KFC Dari Amerika Itu juga mulainya Dari umur 60 berapa gitu 60 tahun Itu juga bisa Jadi effort kita Untuk bekerja Itu kuncinya Yang paling penting Sebelumnya Nah Sambil meritis bisnis saya Itu tadi Saya juga meritis bisnis-bisnis yang lain Jalan-jalan-jalan Walaupun Makin tinggi Obak kita Makin tinggi posisi kita Itu Anginnya makin kencang Anginnya makin kencang Nanti musuhnya macam-macam Kalau levelnya Bapak-bapak yang Sekarang Masih Apa namanya Berternak disitu Atau Baru nangkapikan disitu Mungkin ya Pesainnya sekitar itu aja Nanti kalau udah masuk Jakarta Itu juga beda lagi Nanti Kalau udah masuk di Internasional Nanti beda lagi Tapi kalau kita Tidak berani Masuk ke area yang baru Bapak-bapak Tidak akan pernah tahu Medan yang orang lain Itu kuncinya Jadi kalau bapak-bapak Cuma main di satu pulau Pulau kelapa aja Ya nanti temennya Cuma di pulau kelapa aja Bapak-bapak